Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Aswajah TV yang dirahmati Allah hari-hari ini kita sering dikacaukan cara berpikir kita dengan berbagai ukuran-ukuran standar-standar yang kita menjadi bingung akhirnya padahal fakta yang kita hadapi sebenarnya sangat sederhana orang hari ini dijuali dengan banyak nilai-nilai yang membuat sebenarnya menjadi hijab hijab budaya, hijab politik, hijab ekonomi dalam menyikapi kenyataan dan itu kayak sepertinya dirancang begitu rupa kadang-kadang orang untuk mengasihi orang yang sakit pun kita kadang-kadang punya permaafan pada diri sendiri ah, bukan cuma dia yang sakit atau kadang-kadang juga wah, sakitnya tidak seperti yang dia tampakkan ke pemukaan sehingga kita gagal, kita dihijab, kita menutup diri kita sendiri dari ketelanjangan menghadapi kenyataan tanpa persangka, tanpa don apapun kita dikacaukan dengan isu-isu misalnya sekarang kenapa kita ngomong isu gender, isu pluralisme, isu apapun, isu khasasi, isu macam-macam tapi kita lupa satu isu, isu penting dalam kehidupan siapa yang dolim dan siapa yang mustadhafi siapa yang dolim dan siapa yang dolimi itu ukuran yang paling awal karena macam-macam, oh ini gender, akhirnya kita gak lihat siapa yang dolim, siapa yang didolim karena ukuran macam-macam, oh ini ukuran khasasi yang gak kalah kita gak tahu siapa yang dolim dan siapa yang didolim padahal itu ukuran awal untuk kita bersikap bahwa kita harus berpihak pada mustadhafi, orang-orang yang didolim nah, itu yang perlu kita, sebenarnya cara berpikir kita harus kita rupa karena dalam Islam kita wajib mengutamakan siapapun yang terdolim orang-orang miskin yang tidak punya suara kita wajib membela mereka meskipun di zaman kekacauan sepertinya dimana yang kita bela mungkin akan malah memusuhi kita tapi kita harus kembali ke titik-titik itu bahwa kita harus taktil bersikap yang paling adil tidak boleh terjebak pada apapun sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya siapa yang dolim dan siapa yang didolim karena di tengah isu-isu ini macam-macam misalnya kemarin saya ketemu seorang tua di suatu daerah pegunungan dia bercerita begini orang berdemo melarang orang menambang petani-petani penambang-penambang kecil di suatu daerah itu berdemo melarang orang ini menambang orang tua ini mengatakan mas anda berdemo anda mendapat nama anda berdemo karena anda sudah bisa makan orang-orang kecil itu ratusan puluhan orang-orang itu terpaksa menambang karena tanpa menambang mereka tidak bisa hidup ketika anda demo mereka supaya mereka berhenti anda tidak menawarkan alternatif pekerjaan buat mereka tidak menawarkan alternatif untuk mereka bisa makan ini kan gak adil demi isu-isu kita kepentingan kita tentang macam-macam lingkungan kita tidak berpikir tentang manusianya bahwa yang pertama kita hidup manusianya harus ada aturan-aturan bahwa manusia semua bisa tercukupi kita gak bisa menuntut tentang lingkungan macam-macam ketika manusianya belum bisa makan harusnya ini menjadi tugas kita semua terutama pemerintah untuk menyediakan itu sehingga tidak ada kerusakan di lingkungan tidak ada apa kerusakan di tingkat sosial juga di isu sosial yang lain sama karena itu keperbihan kita harus jelas siapa dolim siapa yang didolimi dalam konsep ini mungkin orang yang demo dolim yang didolimi dalam konteks yang lain ya artinya ada hubungan terus-menerus kesana kesini disitu perlu kejernian untuk menilai tanpa berpihak kecuali berpihak pada keadilan sesuatu yang sekarang sering diucapkan tapi sangat sulit kita lihat realitasnya dalam kehidupan sehari-hari kita butuh kembali menjernihkan pikiran supaya dalam memelihat kenyataan kita berpegang pada hal yang paling pokok dari agama kita yakni bersikap adil dalam segala hal dan untuk bersikap adil kita pertama kali harus tahu siapa yang dolim apa itu dolim siapa yang melakukan kedoliman dan siapa yang terkena akibat kedoliman kalau itu semua kita gak tahu maka kita tidak pernah bisa berpihak pada siapapun kafabila isya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati